Halo teman-teman, jumpa kembali di kelas Pemprograman Web 2. Kali ini kita akan membahas mengenai Object Oriented Programming atau OOP menggunakan PHP. PHP mendukung pemprograman berorientasi objek atau OOP sejak PHP versi 5. Perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa perbedaan konsep OOP dalam PHP dengan konsep OOP menggunakan bahasa pemprograman yang lain, semisal Java atau C-Sharp. Terdapat beberapa konsep dasar dalam OOP. Pertama, kelas dan objek. 2. Enkapsulasi 3. Inheritance atau pewarisan 4. Polymorphism Enkapsulasi merupakan konsep di mana kita membungkus atribut dan metode dalam sebuah kelas, sehingga hak akses untuk atribut dan metode tersebut dapat kita atur. Inheritance merupakan sebuah konsep di mana sebuah kelas dapat mewariskan atribut dan metodenya ke kelas yang lain. Kelas yang mewariskan akan disebut dengan superkelas, sedangkan kelas yang mewarisi disebut dengan subkelas. Polymorphism merupakan sebuah konsep di mana sebuah kelas dapat memiliki bentuk yang lain, selama terhubung dalam sebuah pohon inheritance. Mari kita akan melihat contoh kode program PHP dengan menggunakan konsep OOP. Deklarasi sebuah kelas dalam PHP adalah menggunakan cinta kelas, kemudian ditambahkan dengan nama kelas, dan kemudian ditambahkan dengan kurung krawal. Di dalam kelas tersebut kita dapat menambahkan atribut, konstruktor, dan metode. Salah satu perbedaan, misal dengan bahasa pemrograman Java, adalah kita tidak perlu menuliskan tipe data dari sebuah atribut. Sebagai contoh, saya akan membuat dua buah atribut untuk kelas person, yaitu first name dan last name. Penulisan variable mengikuti code convention, yaitu menggunakan camel case, di mana kata pertama ditulis dengan huruf kecil, kata kedua, dan seterusnya huruf pertama dijadikan huruf besar. Setelah pembuatan atribut, kita akan membuat konstruktor. Konstruktor adalah bagian dari kelas yang diperlukan untuk membuat objek dari kelas tersebut. Pada bahasa pemrograman yang lain, seperti Java atau C Sharp, sebuah kelas dapat memiliki lebih dari satu konstruktor. Sedangkan pada PHP, sebuah kelas hanya diizinkan memiliki sebuah konstruktor. Konstruktor pada PHP menggunakan sebuah function dengan metode bernama underscore underscore construct. Hal lain yang umum digunakan adalah pembuatan setter dan getter. Dengan menggunakan IDE, kita dapat membuat setter dan getter secara otomatis. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, kita akan menekan kombinasi keyboard Alt-Enter. Kemudian kita akan memilih menu getters and setters. Akan muncul sebuah window di mana kita dapat memilih atribut dari kelas yang akan dibuat setter dan getter-nya. Untuk kasus kita sekarang, saya akan memilih kedua atribut, yaitu first name dan last name. Setelah kedua atribut itu dipilih, tekanlah tombol OK. Setelah di-generate, kita dapat melihat bahwa setter dan getter memiliki hak akses publik, di mana merupakan kebalikan dari atribut yang memiliki hak akses private. Dengan memberikan hak akses publik, maka kita dapat mengakses dan mengubah nilai dari atribut pada sebuah kelas. Setelah kelas person selesai dibuat, maka kita akan mencoba untuk membuat objek dari kelas ini. Pembuatan objek dari kelas person dapat dilakukan pada kelas person itu sendiri, maupun pada kelas yang lain. Penggunaan kelas di file atau kelas yang lain memerlukan fungsi php include underscore ones atau require underscore ones. Untuk studi kasus saat ini, kita akan membuat sebuah objek dari kelas person, kemudian mencoba memanggil metode setter dan getter-nya. Pertama-tama, kita akan membuat sebuah variable, dan kemudian menggunakan keyword new, dan memanggil constructor dari kelas person tersebut. Penulisan constructor yang dipanggil menyesuaikan dengan constructor yang dibuat pada kelas person. Jika kita membuat constructor dengan metode underscore underscore construct, maka pemanggilannya adalah person, tanpa parameter. Kita akan mencoba mengubah nilai dari attribute first name dan last name dari objek ini, kemudian menampilkan hasilnya dengan menggunakan perintah echo. Setelah selesai dibuat, kita akan menampilkannya pada browser. Proses pemanggilan pada browser dengan mengetikan localhost, slash nama project, slash nama class.php yang tadi dibuat. Di sini kita dapat melihat bahwa pada browser terteran nama John Doe sebagai hasil daripada objek person yang tadi telah kita buat. Setelah kita memahami bagaimana implementasi OOP dalam PHP, kita akan membahas bagaimana contoh kode program dalam menggunakan OOP untuk melakukan akses, pengambilan, dan manipulasi data dari basis data. Untuk itu, kita akan melakukan copy-paste kode program dari pertemuan sebelumnya, dan kemudian mengubah seluruh fungsi-fungsi yang telah dibuat ke dalam bentuk kelas. Hal pertama yang akan kita ubah adalah file yang memuat fungsi untuk koneksi ke basis data. Dalam studi kasus kita saat ini, nama file tersebut adalah db-util.php yang terdapat pada folder util. Kita akan membuat sebuah PHP kelas yang baru pada folder util, dan kita beri nama pdo-util. Setelah IDE membuka file tersebut, tugas kita berikutnya adalah melakukan copy-paste fungsi dari db-util.php menjadi metode di kelas pedo-util, dengan penambahan keyword statik. Selain daripada menambahkan keyword statik, kita juga akan menambahkan keyword public. Keyword statik dalam OOP menunjukkan bahwa metode tersebut adalah milik dari kelas, bukan dari objek. Pada bagian kedua, kita akan membuat model atau entity kelas sebagai cerminan dari model di basis data. Untuk itu, kita akan membuat sebuah folder atau directory yang baru, dan kita beri nama entity. Pada folder ini, kita akan membuat dua buah PHP kelas, yaitu kelas kategori dan book. Kelas kategori akan memiliki dua buah atribut, yaitu $ID dan $NAME. Sedangkan pada kelas book akan memiliki tujuh atribut, yaitu $ISBN, $Title, $Autor, $Publisher, $Description, $Cover, dan $Kategori. Terima kasih. Atribut $Kategori pada kelas book merupakan objek dari kelas kategori. Kedua kelas tersebut akan kita lengkapi dengan setter dan getter. Bagian ketiga, kita akan menambahkan sebuah folder atau directory bernama DAO. Pada folder ini akan tersimpan seluruh kelas yang berkenaan dengan pengambilan, maupun manipulasi data ke dalam basis data. Karena kita memiliki dua buah tabel, yaitu tabel kategori dan book pada basis data, maka pada folder DAO ini juga akan memiliki dua buah PHP kelas, yaitu kategori DAO IMPL dan book DAO IMPL. Pada video ini saya akan memberikan contoh untuk kelas kategori DAO IMPL. Kita akan melakukan copy-paste kode program dari kategori underscore function.php menjadi metode pada kelas ini, dan kita berikan hak akses publik. Terima kasih. Kita akan mengubah metode fetch kategori data dengan menambahkan konsep OOP. Kode program yang berubah dari metode ini adalah pemanggilan kelas koneksi dan hasil result dari metode ini. Terima kasih. Dengan menggunakan metode setFetchMode, maka kita menentukan bahwa hasil result daripada query akan langsung dipetakan menjadi objek-objek dari kelas kategori. Untuk melakukan pemotaan tersebut dengan baik, pastikan nama atribut pada kelas kategori sama dengan nama kolom pada tabel di basis data. Setelah mengubah metode fetch kategori data, kita akan mengubah kode program untuk menampilkan data kategori yang terdapat pada file kategori underscore page.php. Pada bagian atas dari file tersebut, setelah deklarasi kode PHP, kita akan membuat objek dari kelas kategori DAO IMPL. Setelah itu, kita akan mengubah cara pemanggilan data agar data yang ditampilkan pada tabel tetap sama. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membuka file index.php dan menambahkan beberapa file yang tadi telah dibuat menggunakan include underscore ones. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. setelah selesai, kita dapat melihat hasilnya pada browser. bagian pertama telah kita lalui dengan mengubah proses untuk mengambil dan menampilkan data. sekarang kita akan mengubah kode program yang berkaitan dengan manipulasi data ke dalam basis data dan metode yang akan kita bahas adalah metode add kategori. setelah kita membelajari tentang OOP, kita dapat memberikan tipe parameter pada sebuah sebuah metode. metode add kategori yang ditampilkan saat ini memiliki sebuah parameter. di sini kita akan mengganti parameter tersebut dengan objek dari kelas kategori dan saya akan mengubah nama parameternya. hal lain yang berubah dengan menggunakan konsep OOP selain membuka dan menutup koneksi adalah proses binding. jika di awal $STMT menggunakan bind param, dengan konsep OOP maka akan berubah menjadi bind value. hal ini disebabkan karena objek yang dimasukkan dalam parameter akan memberikan nilai jika kita memegang metode getternya. setelah kita mengubah metode add kategori pada kelas kategori dao.impl, kita akan mengubah beberapa baris kode program pada kategori underscore page.php. kita akan mengubah cara pemanggilan metode add kategori dan parameter yang dimasukkan untuk metode tersebut. terima kasih telah menonton! setelah seluruh kode program selesai dibuat, kita akan mencobanya pada browser. selanjutnya kita akan mengembah proses untuk update data kategori. proses ini akan memiliki dampak pada dua buah metode yaitu fetch kategori dan update kategori. pada metode fetch kategori, selain perubahan kode program untuk membuka dan menutup koneksi, return dari metode ini juga akan diganti yaitu menggunakan fetch object. tambahan lain untuk metode ini adalah pemberian php.doc, yang mendefinisikan parameter dan return dari metode ini. Di sini saya akan menggantikan return dari metode ini adalah objek dari kelas kategori. Metode update kategori akan berubah hampir sama seperti metode add kategori, yaitu perubahan pada parameter. Dua parameter pada metode ini akan digantikan dengan sebuah parameter dari objek kategori. Selain itu juga kita akan mengubah bind para menjadi bind value. Terima kasih. Setelah mengubah kedua metode tadi, kita juga akan mengubah kode program pada file kategori underscore update underscore page dot php. Pada file ini kita akan membuat objek dari kelas kategori.impl dan memanggil kedua fungsi yang tadi telah kita ubah. Terima kasih. 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 Terima kasih.